Oh gini Miss saya mau mau curhat gitu ya Miss ya oke curhat ya curhat tapi ya jokong-jokong sembarang-barang nih kak rame men ada apa ya tapi kalau nggak bisa Tommy saya sampai Aduh ini susah banget aku bilang gitu telah mati lah jodoh itu saya kira enak waktu ya tak telpon langsung ya kan berarti ya memang lagi sibuk ya rencana aku ya mau kerja apa itu dinyomus nih ya takutnya antri apa gimana gitu loh Miss kenapa antri apa orang saya telepon ke Uni saja berkali-kali itu nggak apa ya nggak itu nggak respon sampai aku ke WhatsApp yang satunya itu selalu telepon ke Uni gitu kan terus aku coba berkali-kali kok itu apa panggilan lain panggilan lain gitu loh Miss ngomong nih karena kari Miss Uni setinai 100-100 telepon masuk apa ya nggak cg ya ya ampun aku langsung ah Alhamdulillah langsung di telepon ke Miss Uni bener tapi senang banget miss tenang ini miss maka aku selalu bilang nih kalau kamu telepon Miss Uni nggak bisa dan selalu berpikir bahwa pasti saya bisa telepon Miss Uni aku berpikir aku berusaha mis ya, aku pasti bisa karena aku tuh yakin gitu loh mis nyatanya misyun ini yang telepon kamu iya aku bersyukur banget mis aku ya Allah alhamdulillah aku bilang gitu, kaget aku mis bener kaget aku ya Allah alhamdulillah ini mis ya, aku ini mau curhat nih mis tentang tertipu arisan online ini mis ya oh kaget ya gitu, kalau arisan-arisan online ini jengge gak ini bener-bener mis ya banyak banget korbannya mis temanku banyak banget yang tertipu ini ini kejadian itu ya sekitar 1 tahun yang lalu lah mis ya gimana nih cerita waktu itu kok arisannya itu kok kok seperti ini gak ada apa ya aku bilang ya kayaknya ada sesuatu gitu loh tapi dia gak bilang kalau itu udah ada masalah ada problem asistan gitu loh tapi kenapa kita transfer uang ke transfer dia itu masih apa ya oke kalau emang udah arisannya udah emang udah apa gak gak jalan apa gimana atau ada problem ya seharusnya dia tuh stop bilang ke member ya udah jangan jangan stop lagi arisan masih ada apa masih kacau seharusnya kan bilangnya seperti itu ya mis ya tapi dia tuh gak bilang loh mis tahu-tahui kita tahu sendiri tahu dari kata orang ternyata arisannya kontennya ada masalah gitu loh oke jendingin duit lagi loh itu kan gak mungkin duit mampu ditolak lah iya ya itu mis terus aman-aman aja aku ikut sama arisan selama dia yang bijak terus nambah tahun nambah tahun itu kok seperti ini aku ikut arisan yang besar aku sama temen aku itu bagi dua gitu nih kita bayarnya tuh 5 jutaan kita ambil nomor 5 5 itu 100 juta eh berapa juta ya pokoknya aku sama temen aku paruan itu loh mis terus udah bayar 5 kali nih ya mis ya itu arisan yang get 50 juta terus arisan yang get ribuan apa seperti 5 ribu 10 ribu itu kan ada dollar mis bayar dollar itu itu belum cair mis sama aku dua kali itu belum cair semua hmm terus tau-tau itu ya hmm ada temen aku bilang kalau katanya arisan itu gini 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 aku tanya sendiri sama dia sama ordernya langsung hmm dia gak pulang respon mis gak respon terus akhirnya aku kan minta pertanyaan jawaban ini mis ya sama dia hmm aku datangin sendiri ke kos dia sama temen aku hmm sama temen aku dua orang hmm kita bikin tanda tangan itu mis surat pertanyaan jawaban kita pakai materia hmm hmm sama temen aku dia tanda tangan oke katanya mau nyicil hmm dicicil berapa kali itu yang dollar itu 500 500 selama 3 kali yang itu yang arisan yang dollar ya mis hmm hmm yang lain itu belum dicicil sama dia hmm hmm katanya katanya dicicil entah kalau aku ada uang oke saya tunggu ini mis hmm sampai dari bulan sebelah sampai saat ini hmm dia belum nyicil sama sekali hmm hmm aku ketemu ketemu dia itu di kos PP hmm dia katanya entah tengah 28 terkasih hmm oke saya masih masih apa kasih kesempatan dia lah hmm aku gak minta mis katanya tengah 28 ya tengah 28 terus marimulu sampai sekarang itu WhatsApp apapun dia itu gak terspon hmm hmm kan aku janggal mis hmm hmm terus tau-tau dia udah pindah kos gitu loh mis yuk 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 aku tuh pengen bantuan kuis ini mau cari alamat dia cuma aku mau tempat tinggal disini itu dimana gitu aku pengen urusanku sama dia itu kita secara keskeluargaan jangan sampai aku WhatsApp dia gak pernah direpon sampai aku banyak WhatsApp dia banyak pun gak pernah direpon mis oke lah mau pikir Miss Yuni itu detektif atau polisi apa selingkuhannya intel apa dia gak bisa url alamatnya orang tak upload ya he? eh terus gimana aku ada WhatsApp dia aku juga ada foto dia ada bukti-bukti semua dia aku transfer uang ke dia juga saya masih simpan foto KTP dia Hong Kong juga ada tapi gak bisa katanya kan dia peperan kalau peperan itu sulit jangan nyari ya oke sebenernya gak sulit juga dong gini loh kalau dia sudah hilang nih dari dunia persilatan kan gak bisa dicari ya kamu harus ngumpulin berapa orang minimal 10 orang nih buat laporan di kantor polisi kalau anak peperan oke 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 dan kalian harus bikin grup nih bikin grup dan di dalamnya ada misioni nah sekarang kamu bikin grup berapa orang yang ditipu ada bukti-buktinya nah kita kumpulin oke oke setelah itu kita datang ke kantor polisi dan kita melaporkan dia jadi waktu dia dapat jatah dari dari ISS itu akan kelihatan kelihatan kalau dia lagi melakukan penipuan jadi ya betul yang aku maka seperti itu aku bilang ke majikan aku kata majikan aku itu sama sekali sama penipuan kamu harus lapor polisi kata majikan aku seperti itu lah iya makanya kamu nyuruh Miss Yuni mencari alamatnya dia mempikirkan Spiderman ya aku pikir mis Yuni kamu gak bisa nolong lah kasih saran aku bagaimana gitu loh Miss iya aku udah gentle banget kok gini Miss aku herannya seperti ini ya dia sudah melakukan kesalahan ibaratnya kenapa dia kenapa dia bikin selagi ini yang aku bingung kan apa mereka member mereka gak tau kalau dia itu udah menipu orang gak belum tanggung jawab sepenuhnya ke orang aku takutnya ada korban lagi gitu loh Miss Hinta yang aku pikir iya karena sekali lagi penipuan terjadi selagi gak ada yang speak up itu kan saya selalu bilang seperti itu dan ini musuh saya itu nambah lagi ngerti gak mbak dengan mengungkapkan satu kasus itu musuh okeh loh aku ini nolong kalian aku ini nolong kalian kalian tau kan di beberapa grup gelo niku oleh arah yang benci saya kan anak OS yang bermasalah dengan orang terus saya membantu iya aku sering karena aku selalu nonton nonton terus itu makanya aku kan lihat di luar sana kan banyak hater saya yang sebenarnya itu bukan hater awalnya dia itu karena aku nolong kamu nih terus dia yang benci saya benar gak sih kayak job cowok itu saya kan bantu nih iya tapi yang liaternya semakin banyak ke saya makanya kadang-kadang saya juga juga bingung nih saya bantu orang agar orang tidak ditipu tapi si penipu itu benjinya sama saya setengah mati bahkan ada yang manggil saya setan iya iya aku aku pernah aku selalu cuman Miyuni itu yang itu yang kontennya Miyuni itu yang penipu apa itu ya meniputi kami banyak orang itu yang sampai ke polisi itu bener-bener aku salut banget itu bener mis bukan saya yang nangkep kan polisi yang nangkep tapi kan Miyuni kan lewat Miyuni kan kalau gak lewat Miyuni kan mana mungkin ada yang tahu iya kan iya karena kebetulan aja terkenal ya mungkin kebetulan aja gak ada hubungan dengan saya karena saya itu punya badan intelligent netizen 62 itu jadi jadi kayak kamu gini kamu kalau pingin ini kasusnya selesai ya kamu harus kumpul kumpul 10 orang minimal 10 orang bukti-buktinya ada kita laporkan ke polisi oke oke gimana ya aku boleh nyomongkan teman aku gak mis? sekarang gue tau grup dulu terus kapan kalian ada waktu libur kalian ngumpul kita podcast kita ngomong setelah kita podcast kita ngomong kita laporan ke polisi setiap 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 waktu setiap saat nih saya akan update punya kalian dan saya akan dampingi kalian ke kantor polisi jadi biar kan anak-anak yang selama ini menipu di Hong Kong ini kan belum punya efek jerah nih kalau yang di Indonesia kan sudah punya efek jerah kan takut kan mereka yang di Hong Kong kan gak punya rasa takut nih saya itu pingin mereka punya efek jerah dan kita tutup saya akan dampingin kalian dengan tegas saya akan mendampingi kalian oke miss oke karena saya seperti yang saya katakan karena kalau aku bikin ya bikin grup 10 orang terus datang ke ke Miss Juni gitu ya? iya datang ke kantor pundok ke kuntok oke oke kalau bikin 5 orang gak bisa ya pinta 5 orang atau berapa orang gitu? ya karena memang kasus akan ditangani kalau itu ya banyak yang ditipu tapi kalau 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang kan berarti kalian cuma main-main aja kasus paling sedikit saya itu menangani 10 jadi kalau 10 orang kan polisi mau tidak mau kan bekerja harus cari 10 orang minimal ya minimal 10 orang kalau ada 20 orang bagus tapi minimal 10 orang kalau memang ditipu loh ini kan kamu bilang banyak yang ditipu ayo kumpul 6 buat 6 grup Miss Juni masuk di dalamnya oke oke nanti aku cari dulu ya Miss ya yang peman putih ya ada yang 50 juta ada yang berapa ketukat berapa gitu Miss oke jadi kamu tulis ya grup itu judulnya adalah penipuan arisan hongkong jadi Miss Juni tau karena di grup itu terlalu banyak grup sekarang ini Miss Juni oke oke nanti aku apa itu perlu dengan sama temen aku siapa aja gitu ya Miss nanti aku bikin grup gitu kan siap siap aku tunggu ya sayang ya terima kasih ya Miss Juni ya terima kasih ya Miss Juni ya bye 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 oke telepon Miss Juni berkali-kali dan tidak tahu bagaimana cara menghubungi Miss Juni tapi tetap percaya bahwa Miss Juni bisa dihubungi ya inilah kekuatan kepercayaan seperti yang saya katakan kekuatan kepercayaan itu lebih dari segaranya saat kita percaya itu adalah bagian dari doa kita saat kita berdoa Tuhan mendengarkan dan semuanya akan menjadi mungkin dan nih buat para penipu yang ada di hongkong hati-hati karena sepertinya selama ini itu tidak ada yang mau nih kalau penipuan di hongkong dilakukan oleh anak-anak paper itu gak ada yang takut gitu loh kayaknya sudah menjadi biasa penipuan itu terasa menjadi biasa dan mereka gak takut dan gak ngefek pada mereka dan saya ingin mengatakan bahwa hentikan semua itu jangan lakukan semua itu karena bagaimanapun kalian itu sudah makan keringet kuning orang lain kenapa kalian begitu bangga sih menjadi penipu kenapa kalian begitu bangga jadi sendikat kenapa kalian begitu bangga hidup kaya raya tapi menghisap darah orang lain apa bedanya anda dengan lintah 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 jadi saya saya cuman berpikir gila mbak benarkah akhir-akhir ini saja terjadi penipuan atau sebenarnya sebelumnya sudah terjadi penipuan benar gak sih penipuan itu terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa kita sadari tanpa kita ketahui dan yaudah gak apa-apa kalau kalian mau bermain seperti itu dan inget apes apes tidak ada dalam kalender jadi buat para penipu nih dengan adanya konten-konten saya ya masakala sama PT atau agent-agent yang selalu ngikutin konten saya jadi kalian hati-hati kapan giliran kalian kena saya rasa kalau kalian bukan penipu kalian gak usah ketakutan dan kebingungan seperti orang lain yang harus klarifikasi konfirmasi atau apapun jadi selalu pelawangan yang terbaik karena apes kita tidak ada yang tahu nih sepandai-pandainya tumpai melompat akhirnya jatuh juga ini yang terjadi pada Farouk alias Kenny alias Hermansa dia sangat pandai sekali dan lincah sekali dari 2013 bermain berlomba-lomba di beberapa negara dan akhirnya jatuh juga di tahun 2023 dan ini adalah satu peringatan buat Samen yang saat ini menyandang paper ada di Hongkong dan perlakuan kalian selama ini terus-terusan menipu sebaiknya hentikan sampai disini hentikan sampai disini sebelum mereka tetelepon saya terus saya ke kantor polisi ya sebagian dari kalian bilang nih delik perkaranya tidak mudah saya tahu itu dengan sangat jelas tapi saya percaya keadilan itu tetap akan menang cepat atau lambat pasti ada sebuah perjuangan yang tidak sia-sia jadi selama ini orang yang teraniaya orang yang kaling zonimi menangis setiap hari karena uangnya kamu tipu dan kamu dengan gayamu yang semele keme itu tetap bergaya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa percayalah apes tidak ada dalam kalender apes tidak tercadat dalam kalender tidak tahu hari Senin Selasa Rabu kami cuma satu minggu tidak tertulis 1 2 3 4 5 6 sampai 31 dan tidak tertulis di bulan 1 2 3 4 5 hentikan kekerjaman kalian hentikan penipuan kalian hentikan sendikat kalian sebelum perkara ini berlanjut saya mengingatkan bagi anda yang sangat-sangat membenci saya karena saya telah menghabisi lapak kalian karena saya sudah membuat onar lapak kalian yang telah banyak menipu hentikan lambat dan salam damai sejahtera selalu salam waras dari saya kurang lebihnya saya minta maaf jika anda tersinggung boleh datang ke tempat saya tempat saya terbuka buat siapapun pintu saya terbuka buat siapapun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh